Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan mencoba untuk berbagi tentang bagaimana cara membuat LKPD online yang dalam hal ini saya kasih nama jaring teri yaitu pembelajaran dari dengan tema sehari-hari karena sebentar lagi kita akan memasuki yaitu tahun ajaran baru tepatnya besok ya dalam pembuatan ini yang kita perlukan adalah aplikasi Drive ya Drive dari Google ini Drive Google ini jaring-jaring-jaring yang sudah saya buat kemudian tadi saya mencoba membuat satu file ini nah ini yang di dalamnya itu kita modifikasi yaitu kalau ini tema terutama itu ya kalau mau dibuat tema bisa berupa kop di sini nah bisa atau lainnya sesuai dengan genera kemudian ini tema 1 sub tema 1 pembelajaran 1 sama sekali kita harus kasih petunjuknya bagaimana cara pengerjaan ini dari mulai berdoa menyanyikan Indonesia Raya pilih nama, catang kelas baca, simak, dan sampai dengan ini tulis sampai dengan buku tulis ya jangan sampai tidak menulis kemudian kita masukkan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan cara memasukkannya yaitu nama masukan daripada tambah video disini nah kita masukkan linknya saja nanti disini keluar lalu insert disini ya kemudian setelah itu baru kita masukkan nama siswa jadi dia tinggal pilih kita pilih yang drop down ini drop down jadi anak yang memilih nanti ini tampilan kita sebagai editor kemudian pada bagian 2 baru sub tema 1 tumbuhan sahabatku misalnya nah ini juga cara memasukkan videonya sama nama ada disini nah video yang tadi ya tadi nah ini pilih kemudian nah ini text tag atau gambar yang berteks ini kita dapatkan dari buku siswa ya dari sini nah supaya kita ambil yang mudah maka kita gunakan aplikasi snipping tool nah dari sini bisa di pencarian lah ini hasilnya nah ini snipping tool nah kemudian seluruh materi yang kita butuhkan tadi kita insertkan disini yaitu dengan cara mengklik tambahkan gambar disini kalau itu tidak ada text lagi dibawahnya tapi kalau mau ada text pertanyaan kita bisa ambil ngekliknya itu adalah disini disini tapi kalau pertanyaannya terpisah seperti ini berarti menambahkannya disini ya kemudian setelah materi-materi itu boleh kita berikan pertanyaan-pertanyaan atau evaluasi terhadap apa yang tadi disampaikan nah ini ada beberapa pertanyaan dan jangan lupa untuk memberikan skor supaya anak lebih senang kerjakan dia akan tampil nilainya setelah selesai semua disini boleh tambahkan materi lainnya dengan cara yang sama seperti tadi ya ada namanya kalau saya buat disini refleksi diri kemudian rumahku sekolahku dan selesai ya di upload kemudian nanti tulisannya di upload setelah itu jangan lupa untuk pengaturannya disini ini yaitu ini gak usah dibatasi nah ini tidak apa-apa ini jangan lupa pesan-pesannya ini pesan-pesan kita kemudian jadikan quiz tadi untuk dapat memberikan skor ya kemudian kirim kemudian shot url ya perbanding url salin kemudian kita jadikan bitly disini nah tadi kebetulan sudah jadilah ini nah setelah kita copy ini ini untuk tampilan siswa dapat kita lihat seperti ini hasilnya nah ini hasilnya dan ini bisa langsung dikirimkan ke anak-anak ya itu saja mungkin tutorial dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih